Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel DIY Electrical kali ini saya tidak sedang servis disini saya sedang menyeleksi beberapa barang untuk dilakukan daur ulang disini terdapat beberapa barang yang memang sudah cukup lama jangka waktunya disimpan di gudang saya biasanya barang-barang seperti ini adalah barang yang gagal servis seperti kerusapan yang cukup parah kemudian biaya servis yang tinggi membuat pemiliknya memilih untuk memberi unit yang baru sebelum saya melakukan penyeltiran saya juga mengkonfirmasi kepada pemilik untuk meminta persetujuan apabila barang tersebut tidak diambil kita akan melakukan daur ulang disini saya juga ada beberapa barang bekas seperti bekas mesin-mesin kipas, kompresor ataupun beberapa VCD lama frame-frame besi ya disini ada gulungan bekas yok ini ada gulungan dinamo juga ini masuknya nanti di killoin oke ini dia untuk beberapa barang yang sudah disoltir jadi ada beberapa unit tabung CRT ya sebenarnya disini ada beberapa yang masih hidup karena kondisi mesin ataupun deflex yoknya sudah tidak bagus jadi terpaksa unit ini ini saya akan buang kemudian disini juga ada beberapa LCD LED yang kerusakannya cukup parah ya saya juga sudah melepas beberapa mesinnya ini juga ukuran 42 ini kalau yang ini panel plasma ini ini juga sudah tidak ada mesinnya panel saja kemudian untuk mesin-mesin juga disini cukup banyak ini mesinnya campur ada mesin TV LED TV tabung dan juga PCB-PCB yang lain kita bisa melakukan daur ulang untuk mengambil beberapa komponen yang bisa kita pakai kembali untuk unit-unit ini semuanya mesinnya sudah saya lepas jadi seperti speaker, deflex yok ataupun beberapa PCB ya sudah dilepas semua jadi ini tinggal casing dan juga panel untuk PCB TV LED disini kita bisa mengambil beberapa bagian seperti komponen-komponen kecil ya yang masih bisa kita ambil di sini bisa kita ambil diode, MOSFET, IC regulator ataupun desa konventer kemudian power rampli, tuner dan juga beberapa komponen yang lain ya yang masih bisa kita fungsikan kita juga bisa mengambil beberapa IC yang memang jarang ada di pasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini saya telah selesai mencabut beberapa komponen ya untuk IC regulator ataupun desa konventer disini masih ada beberapa IC seperti IC memory kemudian untuk tunernya ini juga belum dilepas mungkin untuk tuner nanti saya pisahkan beberapa tipe saja yang saya akan ambil karena tuner ini masih analog ya selain kita mengambil beberapa komponen kita juga bisa mengambil sekaligus satu buah rangkaian ya seperti rangkaian inventor ataupun power supply nah ini adalah untuk bagian inventor ya kita bisa ambil IC ataupun sekaligus satu rangkaian ya ini juga power supply nya masih bagus biasanya saya ambil itu dengan cara memotong PCB nya oke ini dia contohnya ya ini adalah rangkaian inventor yang telah saya potong dan saya akan melakukan modifikasi pada unit yang lain dan ini juga disini saya telah selesai memotong PCB untuk mengambil bagian power supply nya kemudian untuk PCB TV tabung disini saya mengambil beberapa bagian seperti playback kemudian final-final seperti TR regulator dan juga TR horizontal kemudian IC vertikal poweramping dan beberapa IC yang lain oke ini adalah sebagian dari komponen yang telah saya soltir ada playback kemudian saya juga mengambil beberapa elko ya yang saya ambil ini dua jenis yaitu elko induk 450V kemudian untuk elko B plus ya yaitu 160V disini kita juga harus mengecek kapasitas dari kapasitornya apakah masih layak digunakan atau tidak begitu juga untuk komponen yang lain seperti dioda transistor VAT dan juga IC ini ada IC vertikal ya berbagai macam jenis kemudian ini transistor dan juga MOSFET ya regulator dan juga horizontal kemudian ini PTC kemudian ada RK pur kapasitor ya untuk horizontal dan juga damper kemudian disini ada C-string dioda dan juga kapasitor tuner ini dioda ultra fast ya dan juga untuk camper disini saya juga mengambil beberapa tuner ya saya ambil sedikit untuk stok saja ini ini campur ada punya TV LED kemudian TV tabung juga ada saya juga saya juga mengambil beberapa headsink untuk ya untuk modifikasi mungkin nanti jika ada beberapa bagian yang panas kemudian disini saya pisahkan juga untuk defleksi yoke untuk stok ya kondisinya sudah dicek masih bagus semua oke itu semua tadi untuk hasil dari daur ulang saya ya untuk mengambil beberapa komponen yang akan nanti kita gunakan kembali saya rasa cukup sekian untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati